Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel TomTechno Pada video kali ini saya akan kembali membawakan video tentang Membuat EA atau script Atau coding MKL4 ya Yang berbasis MT4 atau MKL4 Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan lagi Bagi anda yang ingin mendapatkan script-script dari channel ini Dari anda scroll-scroll cari video yang lama sudah saya kumpulin Anda bisa dapatkan di website ini Nanti saya tulis di deskripsi ya bit.ly geris miring koleksi toms Nanti saya tulis di deskripsi Silahkan anda bisa pilih-pilih disini Saya rangkum video-video yang khusus membuat EA sampai jadi Anda bisa dapatkan script-nya Silahkan baca di website ini Oke kembali ke laptop Jadi Anda pasti mengenal Teknik martingil Dimana kalau misalkan kita open buy Dan harganya turun Maka kita akan open buy terus Buy lagi, buy lagi, buy lagi Ini salah satu martingil ya Karena martingil macam-macam Jadi dengan harapan bahwa nanti Saat harga itu kembali ke atas Atau kembali naik Akan close posisi dengan posisi totalnya profit Jadi konsep martingil yang ini adalah Harga itu tidak selalu berjalan pada satu arah Pasti ada namanya retrace Atau koreksi Nah dan yang seperti itu Jadi kalau misalkan kita open sell Harga malah naik Kita akan open sell terus Di sini berarti kita sebenarnya Membuat risiko semakin tinggi ya Atau istilahnya Posisi loss kita tahan-tahan Kita open terus Misalkan buy-nya salah Kita open buy-buy terus Nah di video kali ini Saya akan buat kebalikannya Kalau kita misalkan posisi loss aja Kita berani open terus Kenapa enggak Kebalikannya posisi profit Kita open terus Jadi di sini misalkan anda lagi Posisi profit kita akan open lagi Tapi konsep di sini Saat nanti dia turun Nah maka close-nya itu akan Posisi profit semua Nah di sini perlu berhitungan Penentuan take profit dan SL-nya Konsepnya seperti ini Saya gambarkan aja di ini ya Di pen ya Jadi konsep misalkan kita posisi buy nih Kita open buy Sampai kita Buy order Karena biru ya buy ya Kita buy Dan harganya naik Baca harga naik nih Set Harga naik di sini Di sini Salah satu Apa yang Kombinasi SL-nya Ini perlu stop loss ya Adalah dengan Jarak 30 pips Dan Stop loss-nya adalah 10 pips Anda bisa kreasikan jarak ini Ini salah satu contoh aja Jadi konsep begini Saat ketemu jarak Jarak yang seperti ini Ini jaraknya 30 pips ya 30 pips Saat dia jalan 30 pips Jadi open buy pertama Pertama Biar lebih jelas OP pertama OP pertama ya OP pertama Setelah jalan 30 pips Akan membuka posisi kedua Jadi disini Setelah 30 pips Membuka OP kedua Ya Membuka OP kedua ya Nah OP kedua ini Langsung Pakai stop loss Jadi OP pertama ini Tidak usah pakai take profit Tidak usah pakai stop loss Atau bisa pakai stop loss lah Stop loss Kalau misalkan ternyata Tidak nanya tapi turun Maka akan kena stop loss Nah Tapi tidak usah pakai take profit Kenapa? Karena take profit ini Biar bisa setinggi-tingginya Bayangnya bisa naik setinggi Kita bisa dapat profit Sebanyak-banyaknya Nah disini Setelah jarak 30 pips ini Maka akan membuka stop loss Disini ya Misalkan disini Berjarak 10 pips SL 10 pips Kenapa SL 10 pips? Maka kita bedah ya Jika Misalkan nih Setelah dari sini Harga naik Belum Belum sampai Tinggi Atau belum sampai 30 pips lagi Jadi disini Tiap 30 pips akan membentuk Posisi baru Atau membuka posisi baru Nah ini setelah Naik Ternyata dia malah turun Nah contohnya gini Dia turun Menyentuh stop loss Apa yang terjadi? Posisi kedua Atau OP kedua Kita rangkum ya OP kedua Loss 10 pips Betul kan? Lalu OP pertama Apa yang terjadi? Profit Berapa? 20 pips Kok bisa? Coba Kita hitung Ini kan jaraknya 10 pips nih Eh 30 pips nih ya Ini Ini jarak 30 pips Oke ini 30 pips Saat dia turun 10 pips Berarti ini berapa? 30 dikurangi 10 20 Ya kan? Berarti disini Hasilnya Gimana? Profit 10 pips Ya kan? Betul gak? Totalnya Profit 10 pips Nah Anda bisa ngira Rungi dong Kalau kita pasang TP aja disini 30 Dapat TP 30 Dapat profit 30 pips Betul Tapi Kalau harga naik Naik lagi Kita gak dapat peluang itu Nah disini Konsepnya Kalau harga naik terus Maka dia Dia akan membuka Lagi Misalkan Sudah jalan Telah 30 pips Membuka lagi Dia gak turun Tapi naik lagi 60 pips Membuka lagi Dia akan stop loss 10 pips lagi Maka Untungannya berapa? Posisi pertama Untung 30 ditambah 20 Yaitu 50 pips Posisi kedua Untung 20 pips Posisi ketiga Rugi 10 pips Total Untung Dan untungnya Lebih gede Konsepnya seperti itu Jadi kalau Biasanya martinya Loss kita open lagi Ini Baik kita open lagi Doh gak mau kalah Bagaimana cara Membuat codingnya? Ayo kita ke MQL Editor Meta Editor Ini saya udah buat aja ya Udah buat Terus saya terangkan aja langsung Apa namanya Scriptnya Disini kita buat pertama kali Standar Ada magic number Jadi bagi anda yang belum Tahu caranya Pertama klik new Pilih expert advisor Next Next Terus kasih nama Next terus aja Sampai selesai Lalu anda buat seperti ini Pertama anda Kalau saya ini bikin External magic number ya Magic number Kemudian ini External string command Ini gak Gak terlalu penting Ini ada Comment aja Agar misalkan kita Pen posisi itu Kita cek di Posi Poyang terbuka Itu ada commentnya Jadi akan kelihatan ini EA nya apa Gak ketuker sama yang lain Kemudian Kita bikin load 0,01 Itu external double Load 0,01 Saya gak terangkan Detil persatunya Persatuan ini ya Karena saya anggap Udah bisa Karena saya udah membuat video Berkali-kali Kenapa double Kenapa string Kenapa NT Saya tidak terangkan lagi Silahkan cari video terdahulu Atau silahkan googling Kemudian External double take profit External double stop loss Kemudian ini External string ini Hanya untuk Pemisah aja Ini gak Dibuat gak apa-apa Kemudian Nah sini External INT PIP step AV Ini bebas namanya Saya kasih nama PIP step AV Yaitu PIP step averaging Karena kalau marti kan PIP step saja Biasanya saya Saya isi 300 poin Ini distance nya Jadi Setiap Berjalan 30 pips Atau 300 poin Dia akan melakukan Averaging Positif Atau averaging profit Kemudian disini ada External double Multiply AV Atau averaging Sama dengan 1 Ini Sebenarnya Menurut saya Kalau averaging profit ini Harusnya memang 1 sih Gak Kalau Kalau kita isi 2 Ini maksudnya Multiplier ya Untuk Untuk pembukaan Kedua Ketiga seterusnya Itu akan Load nya dikalikan Apa tidak Bayangkan kalau Kita pakai multiplier ya Multiplier Disini nanti Saat Open Ini kan misalkan 0,01 Disini 0,02 ya Begitu Kena SL Berarti dia ruginya berapa SL 10 pips Kalikan 2 Karena load nya Kalikan 2 Jadi 20 pips OP pertama profit 20 pips Jadi 0 Jadi rugi Apalagi udah naik-naik Semakin ke atas Load semakin tinggi Kalau digandakan Akan Malah rugi Tapi disini Tetap saya buat Siapa tahu Anda-anda punya strategi Yang berbeda dengan ini Kita bisa mengadopsi ini Jadi tetap saya buat Ada multiply nya Biar bisa dikalikan load nya Yang disini Stop loss Saya isi 100 poin Atau 10 pips Sleep page Saya selalu pakai sleep page Ini untuk mentoleransi sleep page nya Toleransi saya isi 5 Kemudian Ini Saya bikin Apa namanya Declare Suatu fungsi TP by TP cell SL by SL cell Ini standar saya seperti ini Kemudian ini Kosong saja Do unit kosong saja Ini Anda bisa isi sendiri Untuk variasi Anda Tapi untuk ini Nggak terlalu penting Nah pertama Ini kita lewat dulu Kita nggak bikinin dulu Pertama Kita buat Void nya Atau kita buat Apa namanya Skrip-skrip Di bagian global Yang akan kita panggil Di on tick Atau di in start Pertama standar Saya akan selalu buat Total order count Dimana disini Skrip ini Akan menghitung Order yang ada Entah itu Order sell Buy Pending order Maksudnya Buy stop Sell stop Buy limit Sell limit Kalau ada disitu Akan dihitung Ada order Total order count Jadi tidak memandang Jenis order nya Kenapa Pakai seperti ini Ini untuk membatasi Bahwa order Anda itu Tidak akan muncul Bersamaan yang banyak Bayangkan jika Anda pakai time frame besar Anda rule nya Misalkan Open sekarang Current order Di atas Close sebelumnya Saat Muncul itu Ketemu Dia akan open Open by misalkan Berapa detik kemudian Masih muncul Seperti itu Masih sama kan Maka open B lagi Makanya sering Anda temui Adalah open Yang akan beribuan Puluhan open Saat pada detik yang sama Itu adalah penyebabnya itu Karena Kalau Dalam waktu detik-detik Yang setelah open itu Itu kan posisi masih sama nih Misalkan Anda rule nya tadi Open sekarang Di atas Open sebelumnya lah Atau Candle sebelumnya lah Detik pertama Betul Berarti open by Detik kedua Masih sama kan Positinya open lagi Detik ketiga open lagi Bahkan Disini tuh hanya tidak detik Tapi tik Kalau dalam satu detik ada tiga Tik akan open tiga kali Makanya juga banyak sekali Makanya saya batasi dengan Total order discount Dimana hanya open satu kali Dan akan open lagi Setelah order nya Tertutup Oke Paham ya Terorder kan seperti apa Nah Ini saya Pelankan juga Anda bisa pause ya Kemudian nah ini penting nih Jadi disini Kita akan membuat dua void Dimana void pertama Untuk meneteksi Apakah Layak untuk dilakukan averaging Disini layak ini adalah Maksudnya Saat kita open by Maka harga naik Jangan sampai kita open by Harganya turun Kita lakukan averaging Dimana disini Perlu kita lakukan pembatasan Perlu kita lakukan pembatasan Maksudnya adalah Mendeteksi Apakah Harga itu Semakin tinggi Daripada Ini contoh buy ya Contoh untuk buy Apakah harganya naik Dari harga open Untuk kasus buy Kalau sell ya Apakah harganya turun Dari harga open Karena kita akan melakukan Averaging saat profit Beda kalau martinggill Martinggill Akan harus mendeteksi Apakah harganya turun Saat kita buy Jika turun Turun itu seberapa pips Berapa point Maka kita akan buy lagi Itu martinggill Kalau averaging yang ini Yang khususnya ini Jika harga naik Kita open by harga naik Atau kondisi profit Maka kita Akan mencari peluang Buy lagi Peluangnya dari mana Dari jarak 30 pips tadi Atau 300 point Caranya seperti apa Ini void ini saya buatkan Namanya void goav Bebas Anda pilih nama Gak usah goav Boleh Averaging juga boleh Ini gak pengaruh Kalau mau ikuti saya Goav ya Jadi void goav Kurung-buka kurung tutup Nah disini saya declare dulu INT icon off Ini juga bebas Kayak gini Ini bebas ya Semuanya bebas ya Anda bisa pilih kata-kata sendiri Yang penting Anda paham maksudnya Ini saya bikin INT I count up sama dengan 0 Double last op sama dengan 0 Double last lot sama dengan 0 Bull last is by sama dengan false INT spread sama dengan 0 Ini kalau spread itu mungkin gak terlalu kepake Nah kemudian Oh sorry kepake ini Untuk menentukan jaraknya agar Sesuai apa namanya Ada pengaruh spread gitu ya Disini kita buat spread Sama dengan Dalam kurung INT Market info Simbol Koma mode spread Nah disini adalah untuk Membaca spread Pair yang kita pake Atau di chart itu Pair apa akan baca spreadnya Kemudian Kita bikin for loop Disini Yaitu dengan for Garis Apa Kurung buka I count up Sama dengan 0 Titik koma I count up Lebih kecil daripada order Total Berbuka penutup Titik koma I count up Plus plus Nah Gak usah jelaskan detail ini ya Ini loop ya Jadi loop itu untuk perulangan Jadi dia Kalau ada open position Dia akan mendeteksi lagi Membaca lagi Open position kedua Membaca lagi terus Tapi tidak melakukan pembacaan Di yang awal tadi Jadi yang sudah terbaca Terbaca Tidak akan mengulang-ulang Pembacaan di Open yang pertama Begitu open Kedua Dia akan mendeteksi Hanya open kedua saja Open ketiga Mendeteksi hanya open ketiga saja Oke Setelah itu Setelah melakukan for loop Kita lakukan order select Nah Order select ini Berdasarkan icon up I count up Nanti Ini adalah yang disini Saya gak Jelaskan detail disini ya Nah Kalau belajar coding itu Contek dulu Nanti anda utak-atik Berubah ini mana nih Kalau saya ubah ini Nanti anda akan ketemu Sendiri Jadi jangan Kalau saya Saya gak Gak tahu nih Kayak gini awalnya Saya contek-contek aja Lalu saya Ketemu error-error Akhirnya ketemu sendiri Itu maksudnya apa Atau tanya Chat GPT Bisa jelaskan Misalkan ini Kalau anda copy Anda paste Masukkan GPT Ini terangkan artinya Dia akan terangkan Seperti itu Saya sering belajar juga Dari chat GPT Kalau ada beberapa Yang saya kesulitan Oke lanjut ya Kita select Seleksi I count up Select by post Mode trade Mode trade ini Menseleksi Posisi yang sedang terbuka Kalau mode history Menseleksi posisi Yang sudah tertutup Kemudian seleksi Saya batasi Ini untuk Menseleksi open by Khusus open by Dan Khusus simbol yang ada di chart Dan magic number Yang ada di Input EA Jadi disini agar Tidak bentrok dengan EA lain Atau tidak bentrok Saat kita open manual Jadi misalnya kita open GPUSD manual Dan dengan robot Maka robot Maka robot hanya akan membaca Yang dibuka oleh robot Aja yaitu Dari magic number ini Order simbol ini Biar dia tidak Membaca simbol yang lain Selain yang di chart Yang kita pasang EA Kalau order type by Berarti dia hanya membaca Yang open by saja Tidak membaca Open cell Nah Kemudian lanjut disini Setelah if Kita kurung kurawal buka Kurung kurawal tutup Di dalamnya kita isi ini If last op Sama dengan 0 Sama dengannya 2 ya Sama dengan 0 Maka last op Sama dengan order open price Nah disini Kita Perhatikan Memberikan nilai last op ini Saat dibuka pertama Last op ini nilainya Sama dengan Order open price Ini belum 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 jelas Ini Pas disini Anda mesti masih bingung Fungsinya apa Nah kemudian di bawahnya lagi If Last op Lebih kecil daripada Order open price Nah ini yang saya maksud tadi Mendeteksi apakah harga naik Atau harga turun Ini kan op buy ya Nah Saat order select ini Berarti dia ini akan membaca Kondisi terakhir di Layar Kalau ada op yang terakhir terbuka Dia akan menseleksi Op itu Dan dia akan Mencari nilai ini Order open price Op yang kedua itu Misalkan ya Op kedua itu Order open price nya berapa Nilainya berapa Apakah Di atas last op Ataukah di bawah last op Nah saya ulang Disini tadi Maksudnya adalah Dia akan Anggap aja Open pertama nih Order open price pertama Maka last op ini Nilainya sama dengan Order open price yang Op pertama Kemudian saat dia Op kedua muncul Otomatis dia mendeteksi Ini Icon Iconnya ini Icon upnya ini Atau icon gitu aja deh Gak apa-apa Gak usah pakai up ya Ini akan mendeteksi Ada posisi baru nih Ada posisi baru Langsung dia turun ke bawah sini Sampai sini Dia langsung Mendeteksi Last op kan harga yang pertama Open pertama Kemudian dia mendeteksi Open price yang kedua Open price kedua ini Di atas harga pertama Atau di bawah Kalau Disini kan Order open price Lebih besar daripada Last op ya kan Walaupun ini dibalik Last op lebih kecil Daripada order open price Kalau ketemu Iya betul Maka Last op ini Nilainya menjadi Order open price yang kedua tadi Karena untuk looping Untuk Nanti muncul order open price Arwah Muncul op yang ketiga Akan membaca ke bawah Ini lagi Dan last op ini Menjadi yang kedua Dan sini Menjadi yang ketiga Kalau sudah ini Dia akan Menjadikan last op itu Menjadi yang ketiga lagi Oke ini looping ya Jadi nanti Butuh muncul keempat Akan seperti itu Jika ini clear Terpenuhi Dan terus Ini terpenuhi Maka Last is by Adalah true Maksudnya apa Berarti Kondisi oposi Terakhir ini By Dan Nilainya true Atau betul Ini untuk apa True Untuk nanti Lanjutan nanti Kemudian ini If last lot Nah ini sebenarnya Kalau Anda Pakai multiply Khusus 1 Ini gak usah Gak apa-apa Karena tidak ingin Melakukan multiply Di lotnya Tapi kalau Anda Pengen lotnya Bisa nambah-nambah Ini harus Wajib Disini mendeteksi Kayak tadi Order open price ya Order lotnya Apakah lebih besar Daripada lot sebelumnya Jika lebih besar Lebih besar Maka oke Setelah oke Nanti bisa Apa namanya Nilai last lotnya Ini menjadi Di update Menjadi nilai lot Yang terakhir Sehingga bisa Dimultiply Gak bingung ya Jadi rangkaian Juga bingung nih Ya gitulah Pokoknya Anda contek aja Sambil saya terangas Disikit Last is by true Nah kemudian Ini kan udah buy nih Kita bikin juga dong Yang untuk sell Jadi saat order buy Dia hanya akan Sampai disini Gak akan baca ini Karena begitu Posisinya buy Saat if order type OP sell Tidak ketemu Atau false Dia gak akan lanjut Kesini Jadi kalau ketemu sell Nanti baru lanjut Konsepnya sama Tapi ini menjadi Lebih besar Ini tadi lebih kecil Ini lebih besar Kenapa? Berarti ini mendeteksi Apakah order open price Yang baru itu Di bawah Last OP yang sebelumnya Dan terus Begitu ketemu Seperti itu Berarti kan Order open price Yang baru Lebih kecil Daripada order open price Sebelumnya Berarti kan Turun Turun Berarti ketemu nih Berarti last is by nya False Berarti dia mendeteksi Adalah sell Ya Bukan buy Karena kalau Buy adalah Seperti ini konsepnya Harga akan naik Kalau harganya turun Berarti Maksudnya OP nya menurun OP nya lebih rendah Daripada sebelumnya Berarti dia Ketemu Sell Oke Sekarang lanjut Untuk membuat Order nya Jika ketemu Tadi kita mau yang buy dulu ya Jika last is by true Berarti kan Last is by true Atau ini sama dengan Gini sama aja ya Ini sama Tapi Jadi kalau true tuh Gini aja nilainya true Kalau false Ini Tanda seru disini Berarti artinya false Biar singkat Jika Atau if last is by true Nah berarti harga naik nih Nah kita harus setting nih Disini Jika bit Harga bit Lebih besar daripada Last OP Last OP kan harga Harga terakhir ya Ditambah spread Kali point Nah spread nya tadi Ketemu disini Kali point Ini bentuknya point Bukan Bukan pips ya Plus Pip step AV Kali point Nah ini pip step AV Itu kan tadi ini Yang di atas tadi kita buat Yaitu Distance nya Ya Distance nya Bentar Tadi saya mana Ini kayaknya panjang videonya Harus Dua part ya Nah Nah ya Jadi jika Ini artinya adalah Jika harga bit Harga bit di atas Harga last OP Ditambah Pip step Jadi maksudnya Last OP Di harga sini nih Harga dari sini Kita pengennya 30 pip Salah 300 poin Maka dia akan Melakukan OP Berarti jika harga bit nya ini Di atas Jarak ini Jarak ini itu apa Last OP Ditambah Pip step Last OP Ditambah pip step Berarti ketemunya Jarak Oke Jika mencapai sini Maka Lanjutkan ke sini Order send OP OP Buy Ini standar ya Normalize double Nah ini multiply Last lot Ini maksudnya Kalau ini Menggandakan Load Kalau Anda Enggandakan Ini Multiply delete aja nih Langsung last lot aja Atau Temultiply ini Tapi nanti Di C1 Oke Kemudian Harganya as Slipit Tadi kita Taruh di atas Ini stop loss Tanpa take profit ya Nol ya E-comment Magic number Kemudian setelah Open Buy Lakukan Modify Sl Ya Ini konsep Ini maksudnya Posisi kedua ya Jadi Setelah Open pertama muncul Nanti posisi kedua ini Dibuka oleh ini Jadi OP pertama Biasa Order send biasa Kemudian lanjut ke GoAV ini Fungsi ini Untuk melakukan OP kedua Setelah posisi kedua muncul Akan Modify Sl Maksudnya apa Posisi kedua kan ada stop lossnya nih Posisi pertama tadi gimana Gak ada stop loss kan Makanya dimodify Yang di posisi kedua ini Stop lossnya disamakan Dengan posisi kedua Di posisi ke satu Stop lossnya disamakan Dengan posisi kedua Sama aja nanti Kalau muncul Posisi ketiga Stop loss disini 10 pips dari posisi ketiga Maka posisi yang kedua Ke satu Stop lossnya akan dimodify Modify Disamakan dengan posisi gini Tujuannya apa Jika kena stop loss Ini turun Maka semua close Dengan posisi profit Ya Kayak gitu Terus ini Last is by False Berarti setelah Memodify Last is by menjadi false Kenapa Biar Netral lagi Menjadi seperti ini lagi Dia akan membaca ke bawah lagi Salah Setelah ketemu Ini tadi Order open price Di atasnya Order sebelumnya Last is by jadi true lagi Setelah true lagi Dia open by lagi Jadi gitu loh Loop seperti itu loh Kan kembali seperti ini Itu false Setelah memodify SL Dia false lagi Kembali ke atas Kemudian akan mencari lagi Begitu ini mencapai Kondisi seperti ini tadi Harga di atas harga sebelumnya Maka langsung Melakukan Order send ini lagi Setelah mencapai 300 poin Oke Untuk Sellnya Kalau untuk sell Di sini Saat harganya turun Maka Last is by false Nah di sini Berarti kan Jika last is by false Atau tanda Tanda seru Last is by Maka Jika harga as Di bawah Kondisi OP terakhir Minus Pip step Ya Atau jaraknya Kondisi terakhir di sini Begitu 30 pips Kita ke sini Teg Berarti ini apa Ini apa Ini jarak Jarak ini adalah dihitung dari OP terakhir Atau last OP Minus Pip step 300 poin Jadi begitu 300 poin Dia langsung OP kedua OP kedua Melakukan Stop loss Di sini 10 pips ya Tapi memodify juga Yang di sini tadi Stop lossnya ditaruh di sini Paham? Begitu OP ketiga Stop lossnya di sini Akan dimodify Di sini Modify ke sini Yang ini tadi OP kedua dimodify ke sini Jadi stop loss jadi satu Begitu harga Balik ke atas Kena stop loss Close all Profit Oke Return Jangan lupa Oke Sekitu dulu Sementara Saya lanjut ke part keduanya Untuk Modify SL nya Jadi Ini kan kita memodify SL Kita berarti membuat Void tentang Modify SL Ini udah terlalu panjang Nanti Enak lanjut ke part kedua ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati